Saya gak ngerti urgensinya, saya bilang kenapa saya mesti datang ke Deddy Gurbusher, apa sih dia hebatnya gitu Waduh Deddy ini saya cerita, ini saya udah umur 74 tahun loh tahun ini, jangan mudah lu juga macam-macam Oh iya iya, apa-apa Udah Pak, anggap aja covid ini flu biasa Pak, beres Gini Gini ngurus Even dalam pandemi pun, ada mafia-mafia yang diuntungkan Sangat Sangat Bukan ada, sangat 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Jadi saya punya cerita lucu dulu Awal-awalnya, saya pengen mengundang Pak Luhut Lalu ketika Pak Luhut bilang iya, saya sesak nafas langsung pak Bukan covid, saya serom Kenapa? Kayaknya semua orang tuh kalau ngeliat anda tuh udah jenderal bintang 4 Pena jadi dubes Menteri Industri Terus sekarang ada disini Terus anda mengambil keputusan-keputusan yang pokoknya wah gitu kan harus tangan besi Kalau dengar nama Pak Luhut Itu tarik nafas minimal 3 kali pak Bisa Tanpa serangan covid loh ini mbak Sekarang menemani Pak Jokowi juga Tapi luar biasa Pak, anyway, it's an honor for me Thank you very much for coming Terima kasih banyak Udah datang ternyata beliau orangnya tidak semenyeramkan yang anda bayangkan Kumisnya oke lah seram Tapi orangnya ternyata baik dan beda Mak kita langsung nih pak ya Pertama is an honor Kedua Saya mau tanya pak Kan PPKM nih pak Ya kan Ini kayaknya Sekarang pak Orang yang kena covid dan yang meninggal Itu orang-orang yang saya kenal loh pak Kalau dulu tuh enggak pak Dulu tuh bapaknya punya temen punya saudara gitu Ini sekarang temen saya pak Kena covid Dia meninggal Terus sekarang di instagram orang tuh ngeposting orang meninggal Udah kayak posting makanan pak Udah kayak posting food gitu loh pak Nah makanya saya ngerti nih bapak Wah PPKM seperti ini Tapi pak Apakah ini sebenarnya akan membantu pak PPKM nih Karena waktu itu gak jalan juga kan pak Sebenarnya kalau kita semua disiplin Dead ya Jalan tuh Ini masalahnya saya lihat sih Kita gak disiplin Kita suka masih Apa ya Ber Ber Kicau dengan pikiran-pikiran kita sendiri Ini kurang keras Ini keras Ini harus begini gitu Padahal Sebenarnya ini barang Gak ada yang bisa duga Kalau kamu Saya kan tentara Saya lama di Kopassus 21 tahun Kita Dalam Apa Melawan musuh Teori-teori dalam itu tuh ada Kita bagaimana lindung tinjau Lindung tembak Bagaimana ngadapin Tahu kita musuh kita kira dari sini Yang dari sini Ini kan kita gak tau musuh kita dari mana Kapan dia mau terang Dimana Di setiap tempat dia ada Tadi Danny Danny bilang ini steril Steril yes Tapi we never know Iya Baru masih bilang We never know Nah jadi saya bilang Kalau anda yang salah Atau saya saja yang salah Akibat saya yang kena It's okay Tapi kalau akibatnya itu sekarang Danny gara-gara saya jadi kena Yang lain juga Karena itu kan tanggung jawab moral kita Ini kan masalah kemanusiaan Jadi yang sebenarnya disitu Jadi kalau orang bilang Presiden kenapa hanya bicara ekonomi Bukan Presiden itu bicara Bukan ekonominya Tapi rakyatnya itu loh Rakyat-rakyat kecil itu Yang Kalau terjadi berlama-lama ini Yang paling menderita itu rakyat kecil Tapi memang bicara ekonomi penting Pak Lah justru Itu katanya ekonomi rakyat kecil Tapi kan orang selalu Kaitkan loh Tidak berani buat keputusan Karena tidak Presiden itu minta kita bicara Supaya Seperti itu Sight of the coin Berimbang Ekilibriumnya dimana Itu gak mudah emang Mudah ngomongnya sih Tapi In reality gak seendah Is it because Bahwa orang-orang Indonesia itu Gak pernah taat peraturan Kan maksudnya gini Pak Dulu nih ya Dulu nih Pak Merokok tidak boleh di jalan Sudirman dan sebagainya Enggak tuh sekarang masih aja Ya itu tadi Dan itu konsistensi kita Kurang Banyak intelektual-intelektual Yang mungkin bisa sebagai pemimpin Tidak memberikan contoh yang baik Itu aja Tunggu-tung Pak ini menarik Banyak intelektual sebagai pemimpin Tidak memberikan contoh yang baik Ya Lekan kalau Anda sebagai pemimpin Sudah ada begitu Anda harus loyal kepada sistem Loyal kepada jabatan Yang kau lakukan Nah kalau kau tidak memberikan contoh yang baik Lah anak buahmu Rakyatmu Bagaimana Masyarakat melihat itu Kecewa lu Ya itu faktanya Jadi kalau kau punya pemimpin Gak beri contoh Misalnya Kalau saya lihat atasan saya Lantas dia Ya gimana ya Cawe-cawe Bisnis kiri kanan Anaknya istrinya Ya saya juga pikir-pikir Boleh juga nih Gue ikut juga deh Nyontoh Nyontoh Itu alam itu Bapak nyadar gak begini Pak Maksudnya gini Kadang-kadang masyarakat nih Ada yang bete atau marah Karena misalnya mereka mikir gini Ini gue udah susah Dan sebagainya Terus kemarin Bansos Ada korupsi Dan sebagainya Di luar korupsinya Pak ya Tapi masyarakat merasa bahwa Ini kita nih Dipermainkan Tapi pemerintah diuntungkan gitu Ada yang berpikir gitu kan Pak Ya Tapi kan kita untung Ada seperti Pak Jokowi Definisikan untungnya Dari mana kita punya Jokowi Pak Ya kita Paling tidak Apa namanya Kita gak nyontoh Pemimpin yang gak benar gitu Oke so pusatnya dulu ya Jadi sekarang Kalau Karena presidennya gak maling Ya kita pun kan mikir-mikir Mau maling Katakanlah begitu Kenapa Malu dong Pemimpinnya sederhana Kerja keras Maunya benar Tanggung jawab Mau cari dari mana Kayak gitu Berani Kan saya tentara Saya tahu Banyak mantan-mantan komandan saya Banyak mantan-mantan komandan saya Saya lihat Wah ini Stilenya Pak Jokowi Ya something gitu Saya pernah ngomong itu Bapak harusnya masuk ke pasus Gimana caranya Pak Bapak kan tentara nih Ya Oke presidennya Sipil Gitu Terus kan Bapak kan artinya Membantu Pak Jokowi Ya kan Berarti kan bisa dianggap Bawahan Pak Jokowi Bawahan bukan dianggap Bawahan Bawahan Pak Jokowi Sedangkan Pak Jokowi itu sipil loh Anda tuh jendra Bintang 4 loh Ya Dalam struktur presiden kan Mengangkat Pangkat-pangkat Tentara Berarti Anda nurut dengan Pak Jokowi Pak Ya harus nurut dong Kalau saya gak nurut Cuman Enggak saya Emang Bapak bisa nurut sama orang itu Enggak nurut sama orang Saya selalu nurut pada sistem Nurut pada sistem Iya Saya nurut pada sistem Jadi nurut Cuman dua Kalau saya gak suka Ya saya cuman dua Ya Keluar Ya keluar artinya Pak ya Simpel as that gitu Oke Oke Atau saya diem Artinya kalau presidennya bukan Pak Jokowi Belum tentu kita seberuntung ini gitu Maksud Bapak Yes Dalam kondisi seperti sekarang Dalam kondisi seperti sekarang Yes Why? Kenapa Pak? Sekarang proses pengambilan keputusan itu Dad Dad bisa lihat tuh cepat Dan berani Nah saya berapa kali testing kok Karena saya lebih tua dari presiden Nah itu dia Dari segi umur Maaf ya bukan apa-apa Tapi saya lihat wah Ini presiden boleh berani Gak apa-apa lu Kerjain aja Saya tanggung jawab Itu Suatu bentuk pemimpin Yang menurut saya Kita patut contoh Tidak ada kepentingan pribadi Karena saya pasti tahu Ya karena beliau gak ada kepentingan pribadi Marah kita berani Berani Mau jadi rempeyek kamu Sebenarnya saya kalau ngelihat ya Dari kinerjanya Pak Jokowi sih Udah luar biasa Untuk mengatasi Indonesia Negara yang seperti ini Pak Suku, agama, ras, antar golongan Semuanya beda Agama beda Keributan beda Bisa seperti ini tuh lumayan banget Ya kalau menurut saya sih bukan lumayan banget Ya kita untung ada seperti Pak Jokowi Kedepan kita belum tahu bagaimana Oke Tapi masa seorang presiden tidak ada negatifnya Pak? Ya pasti aja lah negatifnya Masa gak ada negatifnya? Ada dong Ya paling tidak gak bisa gemuk-gemuk lah badannya Kalau saya nih Pak Saya ini keselnya satu Pak Pemerintah Pak Satu keselnya saya Pemerintah Kenapa Kenapa pemerintah merubah-rubah nama PPKM, PSBB, PPKM Mikro, PPKM macem-macem Pusing Pak Bukan Pusing PSBB itu kan lahirnya dari bawah Oke Di satu provinsi Pengen dia melakukan itu Dia mungkin nanti diajukan ke pemerintah Disahukan oleh Kementerian Kesehatan Kalau PPKM ini tuh dari pusat Bisa langsung berbagai-bagai provinsi Atau secara nasional Jadi dua hal yang berbeda itu Tapi namanya nanti Pak Berubahikan sekarang PPKM Ada PPKM Mikro Nah Mikro ini Tadi saya bilang tadi Gak ada yang naneh Mikro ini kita mau Seperti Jakarta ini Kita mau beberapa Spot-spot aja yang kita buat Karena itu juga dimungkinkan Nah sekarang Kadang-kadang darurat sekarang ini Kita habis lebih besar lagi Kenapa gak Jakarta lockdown beres Pak? Lockdown itu gini Tidak segampang itu juga Mati semua rakyat nanti Kalau kita lockdown Jadi kita pikir-pikir Bagaimana saya kan udah bilang tadi Bagaimana kita nyimbangkan Masih bisa gitu Sekarang pertanyaan juga Kalau kita lockdown Apa bisa kita lockdown Itu juga pertanyaan berikutnya Belum tentu bisa sih Belum dituju bisa Jadi Kita timbang-timbang matang Jadi makanya saya bilang tadi Proses pengambilan keputusan itu Tidak sesederhana itu Tidak satu angle aja kita lihat Banyak pertimbangan-pertimbangan lain Sebelum go Cuma namanya Pak Namanya bikin-bikin Nanti PPKM neraka Itu kan udah mulai Ya gak juga Karena ada PPKM mikro Ada PPKM daurat Cuma dua aja sih Oke 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 Saya paham disana Pak Oke saya paham Tapi bisnis nih Pak Saya mau protes lagi Pokoknya saya disini protes ya Paluut Ya kan Kemana lagi Kalau bukan protes ke Paluut Oke Banyak orang Indonesia Yang pengen Indonesia Seperti Singapur Udah anggap aja ini Covid kayak flu biasa Udah Begitu kata Singapur kan Terus keluar iklan Pak Iklan Apa Vaksinate apa Iklannya Kalau itu Pak Saya akuin Iklannya bagus Di Indonesia Iklannya tidak sebagus itu Udah Pak Anggap aja Covid ini flu biasa Pak Beres Gini Gini ngurus Ngurus 5 juta 6 juta orang Dengan ngurus 270 juta orang Ngurus 1 pulau Ngurus 17 ribu pulau Ngurus banyak yang kungfunya Aneh-aneh lagi Ya gak Sama lah Beda lah Saya Saya gak Gak adil juga Sekarang aku komplain sama kamu Gak adil dong Lu Iya Gue tau sih Gue usah dijawab Saya tau Saya kan Iya sih Ini Pak ya Kita ke Singapur Pak ya Saya ke Singapur Buang sampah sembarangan aja Gak mau loh Pak Iya Coba kamu disini Lu buang sampah juga Nah itu yang saya maksud tadi Kita sebagai intelektualnya Mungkin pada level pemimpin gitu Harus kasih contoh Contoh bicara kita Contoh nindak Jangan kita beri contoh pada anak muda yang gak bagus Ini kan banyak kelakuan pemimpin-pemimpin kita ini Beri contoh yang gak bagus pada anak-anak muda Itu generasi yang akan gantiin dia nanti Iya Bener sih Emang kedisiplinan kita beda ya Kamu tadi seperti anakmu coba Lihat tadi hebat Coba kalau Sorry ya Kalau Daddy brengsek kan anakmu juga gak segagah gitu Iya betul To be honest lah To be fair lah Iya kan Jadi kita semua harus berikan contoh yang baik Jadi jangan asal ngomong Ngomong hari ini A Besok B Kayak gitu-gitu Kelakuan kau bilang Pak kau saya kalau Anu Janji harus begini Kalau gak saya begini Ternyata Lu gak deliver Lu gak lakukan juga Gak lakukan juga Ya itu sih masuk akal Pak Nah Kalau kita keluar dari masa Singapura Saya ngerti Indonesia beda Jumlah rakyatnya beda Semuanya beda Jadi gak bisa disamain sama Singapura Tapi kita juga banyak belajar dari Singapura Kenapa mereka juga bisa gitu Dalam tentu skala yang lebih kecil Dalam tentunya kecil Pak Ya tapi Ya itu pendidikannya bagus Apanya bagus Dulu jaman orde baru Kita sebenarnya bisa Hanya kelamaan aja mungkin orde barunya seperti itu Tapi sistemnya Saya ini sampai kesimpulan loh Daddy Ini Ini udah siapa maksudnya Daddy ini saya Saya cerita ini Saya udah umur 74 tahun loh Tahun ini Jangan muda lu juga macam-macam Oh iya iya Pak Jadi apa yang saya bilang gini loh ya Negara Kesimpulan saya ini sekarang ya Negara berkembang itu Atau negara maju itu Tidak mau negara berkembang itu Jadi negara maju Jadi kalau bukan dari kita sendiri Membuat kita jadi negara maju Gak akan jalan dad Orang suruh hajar kita terus Jadi Saya ulangi ya Negara maju Tidak mau Tidak mau Tidak rela Negara berkembang itu jadi negara maju Saya Boleh Boleh bermanfaat sama saya Siapa aja itu yang merasa Tidak benar saya ngomong ini Silahkan aja Karena saya ngalamin Bagaimana mereka mempersulit kita Supaya kita bisa maju Itu fakta Semua kita salah Ini salah Lepas kita kan harus survive Berarti ini Hal ini bukan konspirasi ya I don't know Ya tapi memang maksudnya negara maju Pasti ingin menggunakan negara-negara Yang berkembang Untuk kepentingan mereka Jadi misalnya gini Dia mau semua Supaya hasil-hasil Buminya itu Diambil Diambil Diolah di tempat dia Nanti dijual kita Jadi kita ini hanya tempat Nampungnya doang Sampahnya aja di kita Ya gak mau dong Makanya saya bilang ke mereka Loh Kami juga kan pengen menikmatin Hasil olahan Daripada hasil kami Tapi kalau Anda tidak mau Anda akan Melawan mereka Nah itu yang terjadi kita sekarang Nah itu hebatnya Pak Jokowi Soal hilirisasi Saya bilang ini apa sih ada loh Pak Yang gak suka Lawan aja gitu Itu saya suka gitu Tapi melawan negara besar itu Pak Ya kita lawan dengan tentu Kita apa Ya no Bisa bermain lah Karena konstitusi kita Ngajarin kita juga Ya jangan Gak enggak saktif Iya bukan Harus cerdas Itu yang kita lakukan Untuk kita bisa Lipfrog gitu Termasuk vaksin gak Pak? Ya vaksin sama Kita deal dengan Cina Sekarang Cina Anu Join dengan Kita mau bikin Industrinya Indonesia Kita mau semua Kita buat dalam negeri Obat-obat sekarang Kita hajar semua Itu obat-obat Semuanya buat bikin Dalam negeri Jadi gak ketergantungan Dengan mereka Jadi sekarang Kamu Kita baru tahu nih Waktu kemarin India lockdown Tahun lalu Kita tuh Gregetan loh apa Gregetan loh Kenapa? Kita biasanya Punya paracetamol Gak Anu loh Negerimu yang hebat Gede yang ini Gak punya paracetamol Industri Wah ma Sekarang baru punya Gara-gara itu Kita harus import Dari India 95% bahan baku Obat kita import Dari Indonesia Dari luar Karena itu Jadi urusan Anu itu Mafia-mafia Berpuluh-puluh tahun tuh Presiden Jokowi bilang Saya lapor Hajar kita Hajar aja Berarti benar bahwa Even dalam pandemi pun Ada mafia-mafia yang diuntungkan Sangat Sangat Bukan ada Sangat Makanya Saya bilang Den Ini Pandemi ini Buat kita Ya sekali lagi Maaf pada yang Meninggal gara-gara ini Moment buat kita Momentum yang buat kita Untuk reformasi Dan Presiden melakukan Banyak reformasi Misalnya obat Obat Sekarang pabrik obat Kita dorong buat dalam negeri Saya pergi dari Cina Cina tuh Den Dua per tiga obat dunia tuh Produksinya di Cina loh Iya Saya percaya Jadi dan mereka mau Bikin ke sini Sekarang lagi proses kami Bawa ke sini Sama dengan Korea Itu artinya kan Butuh Seluk beluk Supaya mereka mau Itu kan semua Harus Taken gift Gak bisa dong Lu minta Mau Enak lu Gak enak gue Karena gak bisa Semua harus hidup itu Dalam dunia ini Harus Give and take Bukan take and give Give and take Ada sebagai masyarakat Yang menganggap Bahwa kita itu Terlalu pasrah Memberikan mereka Kesempatan doang Diambil Cina lah Diginiin lah Kan kalau ngomong Cina Langsung Pak Luhut Pak Luhut Pak Luhut Pak Luhut Dead Emang kita bego Saya kan Dengar segudang pengalaman saya Maaf ya Saya ngomong gitu Agak GR dikit Emang gue Dia punya kungfu Kita juga punya kungfu Luntung Gue juga untung Harus sama-sama untung Tapi gue untungnya Harus lebih banyak Mesti ngomong gitu lagi Ya fair aja Kalau enggak Nanti ya Kurang bagus Rakyatnya Gak mau Oh ya setuju Ya gitu Jadi kalau Sekarang kita udah mulai Di frog nih Udah mulai tuh Jadi Anak-anak muda Kita sekolahin Dulu mana ada sekolah-sekolah Politeknik yang bagus Di Indonesia Timur Sekarang kita mulai punya Karena kerjasama Karena kerjasama Emang lo bisa bikin sendiri Tanpa kerjasama Tanpa ada industrinya Bikin handphone ya Gak bisa That's my point Sekarang kita mulai bikin tuh deh But the fact is ya Pak Gini loh Ini Sorry nih Saya bukan ngebelain Pak Luhut ya Boleh minum ya Boleh dong Pak Gini loh Handphone aja ya iPhone deh Yang katanya Amerika-amerika Made in China juga Karena aku udah bilang tadi Dan ini Karena saya pergi ke Samana ke China Di sebulan lalu Itu kan dengan Wakil Menteri Kesehatan Dokter Terkenal Itu bilang sama saya Dia bilang Pak Menko Itu rupanya MIT Harvard Yale Stanford Sekolah-sekolah top-top dunia itu Anu obat-obat Bikinnya di China Ah kamu yang bener Pak bener Harganya Sepersepuluh harga kita Pak Kita marah-marah sama China Orang saya bilang marah-marah China Orang bilang Oh itu pendukung China katanya Emang saya bilang Sorry saya bilang Udah jadi bahasa tentara Nenek lo nenek pendukungnya Kan kalau kita belajar Kita dapat untung Kenapa? Salah Iya gak salah Kita juga harus tahu Bahwa keadaan kita Memang gak bisa Gak bisa menang sendiri Gak bisa Gak bisa Itu kan sama pakai barang Pak Sorry tuh saya gitu Pak Barang nih Pak ya Kita mau buat sendiri Atau kita beli mana Yang produk China Sepersepuluh harganya Produksinya lebih bagus Kita udah ketinggalannya Banyak banget Itu yang kita sekarang bikin Kita mulai bawa Kemarin itu Pak Nanti kita produksi sendiri Setelah itu nanti Itu yang saya bilang Lipfrog tadi Mulai kita ngarang-ngarang sendiri Curi-curi teknologi Bikin sendiri Ngarang sendiri Lebih bagus lagi Mereka juga dari Curi-curi teknologi Awalnya Jepang itu gak curi teknologi Dari Amerika Itu kan perputaran dunia Berarti kita telat Pak Ya bukan telat lagi Telambat-telambat Tapi ya Oke lah Daripada enggak ya Daripada enggak ya Berarti vaksin Vaksin bisa buat di Indonesia Sangat bisa Yang kemarin itu Pak Kenapa di stop sih Pak Vaksin Nusantara ya Ya enggak di stop sih Saya kira jalan aja mereka Masih jalan Pak ya Saya kira jalan masih Saya tanya kemarin dokter Terawan Masih Saya bilang jalan aja terus Oh Soalnya ada berita Saya baca begitu Enggak tahu beritanya mungkin Kacau Pak kalau Invermectin 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 Tadi saya baru baca postingannya Pak Peter F. Gonta Dia bilang katanya Ini Pak Luhut udah ngomong gini Tapi ya gimana sih Tia coba deh Ada enggak Jadi nah itu obat Itu obat Sebenarnya dari berapa bulan yang lalu Udah heboh kan Ya saya 8 bulan lalu itu Saya bicara pertama Invermectin itu sama Dokter Fatima Dari kepala Rumah Sakit Rumah Sakit BUMN Waktu Wave pertama dulu tuh Gelombang pertama dulu Kita pakai itu Invermectin itu Karena Presiden Trump Waktu itu ngumumin di White House Saya bilang cobain aja deh Oke Untuk yang ringan-ringan gitu And is it work? It works It works It works Nah dia bikin Sekarang dibikin oleh Si Anu Pak Eric Ngerjain itu Dengan patent Salahnya apa? Untuk orang yang ringan ya Iya Ringan Ringan dikasih gitu Artinya masih Saturasi Oksigennya 95 Mungkin kurang-kurang sedikit Terus Apa namanya Belum Apa Paru-parunya tidak Kenapa? Gini Pak Gini masalahnya Kalau ketemu obat murah Bisa nyembuhin Banyak yang tidak suka Pasti Iya itu dia Iya kan? Iya Iya dong Jadi si Menteri Kesehatan Bisa sama saya Pak ini industri-industri obat ini Terlalu banyak untungnya ini Karena bikin Sebenarnya obat itu Tidak perlu sekitar harganya Kalau Evermectin ini Betul cukup efektif Untuk awal Kan kita bisa menyelesaikan banyak Iya Tapi kan banyak mafia-mafia yang tidak suka dengan hal itu juga Memang kita pikirin tuh Hajar aja Tidak ada lurusan Sepanjang kepentingan buat tadi untuk rakyat kita Ya kita terusin aja Nah Peter Saya suruh makan itu Ini loh Pak Peter F. Gonta Pak LBP jelas Tapi baca di bawah Bepom rakyat jadi bingung Biasanya obat cacing sebelum covid Gak apa-apa Kok sekarang malah dipersulit Ini Pak Peter F. Gonta yang ngomong Bepom ancam hentikan produksi Hingga cabut izin Ya kalau Memang ada Tadi juga ngadu saya Soal Harsen Ya Harsen juga harus berkaca Jangan dia kasih harga-harga tinggi-tinggi juga Jadi makanya Saya yang bilang sama Pak Budi Bud Bikin tuh harga eceran tertinggi Benar dan mereka sudah untung Jangan juga produser tuh gak untung Itu dibuatlah Di studi sama mereka cepat bikin harga itu Gak ada masalah Gak ada masalah Artinya sebenarnya dalam keadaan seperti ini Apapun bisa dicoba Apapun Why not gitu kan Pak Ini kan darurat Iya betul Darurat sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Ya kita lakuin aja Dan artinya juga secara Evident Evident based Itu bagus Kenapa tidak sih Ya why not Daripada kamu sekarang mati Lah kok saya Mungkin kamu lah Daripada sekarang sih Orang-orang itu mati gara-gara itu Kalau ada yang bisa ngebantu Kenapa gak dicoba Tadi saya misalnya bicara sama dokter Fatema itu Dia bilang Pak sudah kita buktiin Bagus And it works It works Berhajar aja Saya bilang tadi sama Pak Erick Udah kirim aja yang ringan-ringan Gak pernah ada korbannya gara-gara itu Benar Saya setuju sekali Pak Jadi gini Pak Saya tuh Ini kan 17 bulan nih COVID Pak Saya ternyata belum pernah kena Jadi kemana Jangan lah Kamu tuh masih dibutuhkan Saya serologi Sudah serologi Cek imun CT saya tuh di bawah Jadi maksudnya Belum pernah terkena Nah Salah satunya adalah vitamin saya masuk terus Terus saya olahraga tiap hari Pak Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Luhut Sekalian mau protes Kenapa tempat olahraga Di setop Kan orang harus naikin imun Orang di rumah saja bisa stres Stres imunnya turun Imunnya turun Nanti kena COVID Ini kan bisa Itu kan tempat tertutup Satu Yang kedua AC nya dia sentral Itu juga berputar Tapi kalau kamu di daerah terbuka kan gak ada masalah Naik sepeda mau dikandangin Ya jangan disitu Kan bisa masih dibuat Misalnya di center band Di situ masih bisa lah Jangan orang banyak Atau kamu treadmill Threadmill bikin terbuka Saya di rumah treadmill terbuka Tiap hari Ya kan 50 menit Kalau orang-orang gak punya itu Mau ke gym Pak Ya kalau di gym itu Terlalu banyak orang Sabarlah ini Satu bulan ini Saya protes karena saya punya haji Ya oke Kalau gitu bisa dimerti Tapi kita sabar Ini pengorbanan kita semua Ini tadi pengorbanan Kita semua Saya paham Saya paham Saya paham juga Makanya saya juga Kemudian saya bikin video Saya bilang saya paham Buat teman-teman yang gak bisa latihan di gym Dan sebagai latihan di rumah Sampai ketika Tapi kamu masih Anwar Saya mau cerita Pak Tapi ini rahasia nih Pak Ini rahasia Pak Jadi gini Pak Kan mau ditutup Ini rahasia nih Pak Tapi orang-orang Sampai rahasia diceritain Yaudah lah gak apa-apa Mau ditutup Pak ya Gym tutup dong Pak Gym tutup dong Saya buka Pak Saya buka Pak Kenapa Kan saya punya kunci gym ya Pak Oh lu main langsung Jadi saya sendirian disana Kalau sendirian sih mungkin gak ada masalah Iya kan Maksudnya kan Prokesnya ngikutin Kan basicnya tidak ada kerumunan Jadi kemarin saya bikin video juga Saya bilang Saya ada di gym Saya bilang gitu Pak Saya terus rang Karena saya ngerasa Saya gak ngelanggar Saya ada di gym Yang saya tutup buat umum Saya sendirian Nanti yang disana Dan saya bilang Ini privilege buat saya Tapi teman-teman di rumah Tetap move Tetap olahraga Tetap bergerak Karena menurut saya gini Pak Why not Ini pemerintah juga Kayaknya harus gini gak sih Pak Pemerintah tuh harus Mengkampanyekan sehat Dari dalam Ini menurut saya kurang Pak Ya menurut saya betul Yang dibilang tadi Dari itu Mesti dari kita Saya tiap hari Umur saya 74 Tiap hari saya treadmill itu Tapi tidak ada orang Tahu itu Pak Tiap hari saya 50 menit saya enggak Itu jadi Setok suka tanya saya 50 minutes 50 to 1 1 hour 20 minutes Every single day Ya itu yang buat anda sehat Itu Ya soal sehat Soal sehat dan mati Dua hal beda itu Ya benar sih Memang sih Jadi kita kerjain aja Karena udah Saya mungkin dari Masih aktif tentara Senang olahraga Ya saya pelihara Sampai sekarang Karena Pak Gini Pak Saya juga merasa gini Bahwa kan banyak sekali Postingan orang meninggal Karena COVID Menurut saya Ini pertama Mohon maaf buat Teman-teman Dan turut berduka cita Buat semua yang meninggal Karena COVID Tapi menurut saya Ada satu hal yang kekurangan Di sini Pak Biasanya orang posting Orang meninggal Karena COVID Tidak menyertakan Komorbidnya dia Pak Ini saya bukan mengatakan COVID gak bahaya Pak ya Kalau gak ada COVID Ya mereka gak meninggal Tapi kalau kita tahu Komorbidnya Pak Orang mulai menjaga diri Di hal-hal lain Pak Minum gula kebanyakan Diabetes Jantung Obesitas Kan ini Pak Yang itu Saya betul Seribu persen benar itu Jadi ujung-ujungnya Jamo kan Nah Jaga mulut Jadi akhirnya Kalau mulut kita gak bisa Kita rem den Ya kita makan terus aja Jadi ya Hamil tiga bulan lah cepat Iya Nah Bapak kok bisa umur segini Ini saya udah naik Dua kilogram ini Saya mau turunin lagi Dua tiga kilo In your age Bapak care Ya I'm very care Very care You're 73 Going to be 74 next month And you care about your body Yes Pasti Biasanya orang Kalau sudah mulai tua Ah udahlah gitu Enggak loh Saya tiap pagi Saya bangun Itu jam 5.30 Hah tidur jam berapa Ya saya tidur jam 9.30 Jam 10 Saya tidur Ya 7.30 jam cukup Ya Bangun langsung Ganti Saya toilet Ganti piyama Dengan apa Jogging track Langsung ke Threadmill saya Langsung on Terus hidup Saya hidupin TV saya Ambil tadi Apa namanya itu Nonton Bukan Nonton apa Untuk olahraga Seperti Oh Iya Saya nonton Lari 3.000 Lari 10.000 5.000 10.000 Sprint Itu aja Selama 50 menit Satu-satu jam setengah Makan Makan Saya malam Saya skip Most of the time My dinner Saya suka Ini karena saya Sampai detik ini Masih intermittent fasting 18 jam Sudah 8 tahun Pak Sevan Mantes Kamu gagah Jadi makan terus hari Cuma sekali atau dua kali Di 4 jam Udah saya stop Makan sama sekali Gula saya gak masuk Semua gak masuk Saya sempat ngobrol Dengan dokter Tirta Dokter Tirta bilang Bisa aja itu salah satu Yang bikin imun kuat Gak kena covid Juga bisa Jadi ya itu Jaga mulut Jangan mulut Jamu Bukan jaga mulut Jamu ya Jaga mulut Tapi kenapa Bapak masih Care dengan How you look now Badan Kebiasaan Karena tentara Kalau kamu mau kerja Berpikir normal Apa semua Kan Tadi ketahualanan tadi Jadi kalau kamu Ngomong-ngomong gimana Badanku udah bunting 3 bulan gimana Orang liatnya juga Males gitu Males juga Is it affecting your mind Sangat 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 Oke Karena kalau affecting your mind Banyak orang yang mengatakan Pak Luhut ini Kalau ngambil keputusan Terlalu tegas Kalau dibutuhkan Tegas Kalau gak juga Saya suka ketawa-ketawa Sama Anak-anak di kantor Kan di kantor saya kan Yang muda-muda Seperti Seto Firman Pandu lagi Semua itu Anak-anak muda Saya kan gak ngerti semua itu Wano Dede Masa saya ngerti Makanya harus ada mereka Mereka-mereka itu Mereka terjemahin Dengan bahasa-bahasa Kekinian Oh ya Jadi kalau Jadi kalau Ya ini seperti ketemu kamu Mereka bilang Oh ini gak enak Harus pergi katanya Yaudah saya pergi Loh Ya biar Sampenya ke milenial Artinya kalau tidak Dibilang mereka Anda tidak mau datang kan Bukan Ya saya gak ngerti Urgensinya Saya bilang kenapa saya Mesti datang ke Dede Guru Besar Apa sih dia hebatnya Waduh Oh ya serius Apa hebatnya gitu Mereka beri Oh ya Dia bilang Wah Pak ini sekarang Orang paling hebat Wah ya masa iya Gagak amat orang itu Tapi yang benar Terus saya lihat Wah yang benar Hebat banget Saya kagum juga Lihatnya itu Kenapa Mungkin juga Anda Berikan contoh Bagaimana Anda Memainkan Apa Apa Peran Anda Sebagai Talk show Seperti ini Santai Pak Kita santai Bikin orang ketawa Kena somasi Kamu di somasi Bagus lah itu Kenapa ya Pak ya Saya tuh Banyak masyarakat Nanya Kenapa Pak Jokowi Kalau ada suatu Hal yang genting Ini saya balik ke Jokowi Kenapa kalau Pak Jokowi Ada suatu hal yang genting Pasti Nama Pak Luhut Yang di depan Yang memerintahkan Gak juga sih Banyak yang lain Ya kalau itu Kamu tanya presiden lah Tapi saya gak merasa juga Ya saya tuh sama Dengan menteri yang lain Ya mungkin saya lebih tua Dari yang banyak menteri Ya kalau Ya mungkin presiden Lihat saya lebih cocok Untuk ngerjain begini Ya ditugasin Oke Menurut Pak Luhut Ini vaksin Vaksin Kan lagi diteruskan Ya Kapan covid berunti Pak Tidak tahu Tidak ada lagi yang bisa jawab Karena dulu kami Sudah waktu awal-awal Tahun lalu Pakai model Modeling Matematika Segala macam Segala macam Sudah Akhirnya kita give up Sekarang udah gak bisa Dulu kita Danda Juni ini Kita sejuni yang lalu Kita sudah anggap selesai Ya Artinya mungkin Sudah manageable lagi Ya manageable Sekarang malah kita naik Tapi saya punya teori Pak Ya Covid naik karena Yang dites makin banyak Bener loh Gak juga Gak juga Sekarang seperti Deddy bilang tadi Saya balikin ke kamu lagi Kamu bilang dulu yang mati itu Ya maaf Yang meninggal Ya 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 Anak dari Sudara Sekarang mendekat Sekarang udah inner circle kita Ya Bayangin coba Di rumah saya aja Anak saya Mantu saya Tiga kena Bapak pernah kena gak? Enggak Nah oke Bapak gak pernah kena Jangan lah Kenapa Bapak tidak pernah kena covid I don't know I don't know Ya gak tau deh Tanya alam Disayang Tuhan Ya kita gak tau lah Kita anul lah Kita Ya saya selat jaga juga Ya artinya Tapi kan no matter how Bapak Gini Pak Jaga tuh oke Prokes tuh melindungi Tapi sometimes Pak Kita pesen makanan dari Gojek juga Kita gak tau Pak Betul sekali Sangat bener Banyak unknown kita Ya kan Yang tidak kita tau tuh Dari banyak Makin tua saya selat Makanya kalau udah tua itu Sudah mulai sener Itu Jangan terlalu gampang Jahatin orang Hubungannya apa Ya gak Kalau kamu sekali-sekali Pingin melayat orang yang Check out gitu Kamu lihat Check out Check out Sooner or later Saya akan begitu Jadi jangan kamu jahatin orang Gunakan hatimu Yang paling dalam Sebelum kamu ngomong Ada banyak orang Yang saya lihat itu Nganuin Pak Jokowi Padahal dia tanya Setelah lihat-lihat belakangnya Gak jelas juga nih barang Ya bener Nah Mengkritik Pak Jokowi Misalnya bilang begini Begini Apa sih Saya sedih Karena kadang itu Anak-anak mahasiswa Cucu saya yang paling besar Dia sudah mahasiswa Jadi yang saya mau bilang Kita yang sudah senior Jangan mendidik Anak-anak muda kita Jadi seperti kelakuan kita Yang gak baik Kita harus mendidik mereka Biarlah menjadi generasi penerus Yang baik Jangan karena ambisi Ambisi kita tidak tercapai Lantas kita ajak Anak-anak muda Anak-anak penerus kita Jadi rusak seperti kita Masalahnya sekarang Mengkritik itu Banyak orang bukan mengkritik Tapi menghina Itu 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 problem Mengkritik itu Oke You do that Tapi mengkritik kan ada Tata caranya Menurut saya Harus ada tata keramanya Kamu kadang-kadang Posisikan dirinya anda Dikritik dengan cara-cara Suka gak? Ya sakit hati pasti Sekali-sekali merenung Apalagi kalau sudah anda Misalnya umur-umur 60 ke atas Sekali-sekali merenung Kalau gue diginin Marah gak sih? Sakit gak sih? Ya pasti Jadi pesan saya juga Sebagai yang Ya boleh bilang Gak senior lah Di republik ini Dalam segi umur Segala macem Yuk kita coba merenung Kalau kita mau Menjadi seorang Yang dibisa jadikan Tauladan di lingkungan kita Maupun di masyarakat ini Kalau bapak dikatain orang? Saya biar Apa kurangnya saya dikatain Waduh Dibilang gue beginilah Ini begini Saya bilang Saya bilang sama setok Sama si anak buah-buah saya itu Sama si Jody Saya bilang Sepanjang saya gak bikin apa-apa Kan urusan apa Yang gue pikirin Saya bilang Istri saya yang bilang Eva kamu kalau selesai ini Jangan lagi jadi menteri-menteri ya Capek gue Saya bilang yes 2024 kita selesai Gak mau lagi 2024 sudah pak? Gak mau 77 tahun saya Bary time Kalau Tuhan kasih umur panjang Iya But if Semua Dedy kita mesti tahu Waktunya Kapan kita berhenti Banyak pengarang abdian lain Ini orang kan semua Terus ambisio Harus jadi presiden Baru bisa ngabdi Apain kamu mesti jadi presiden aja Bisa ngabdi apa aja Kamu nih ngabdi nih Karena mesti jadi presiden Tribun Indonesia Ini semua Kalau gak jadi presiden Langsung mati Karena status Lah Ya itulah kamu hidup karena status Akhirnya kamu mati Pakai status Gak mati tuh Kubur pakai tanah juga loh Ya bener Sama aja At the end Ngejar status ya pak Begitu mati Mati status lu apa? Sama kuburan Satu kali dua Iya Bener Ya tapi kan sekarang Keributan biasanya orang Ngejar status Ngejar Ingin memerintah Tidak masuk ke pemerintahan Kan begitu-begitu Nanti sudah sampai di pemerintahan Maling juga Itu Fact of life itu kan Itu fact of life Sekarang saya misalnya Kalau saya nyuri gini Gak mungkin tuh Anak buah saya yang paling dekat Itu gak ngerti yang muda-muda itu Gak mungkin gak ngerti Apalagi mereka tuh Saya udah bilang sama kamu Mong dia bisa ngitungin kantong orang Untungnya berapa Makanya orang-orang pengusaha-pengusaha itu Gak berani Main-main Kita tahu pak ini Anu dia Apa namanya Untung dia Nah dividen dia tahun ini Sekian Betul Betul Anda-anda jangan gitu Anda gak memegang kalkulator Anda Anda ngapain memegang kalkulator Anda Jadi deh Kamu deh dihitung sama setok itu tadi Itu Pak di duitnya Saya bilang Oh he making good money Not going Very good money Itu mas setok memegang kalkulator Jadi Bukan good money Saya dikritik sama dia barusan Dikoreksi Oh Bukan good money pak Very good money Very-nya tuh Tekan lagi Wiri Wiri Bagaimana dia gak tau Kalau saya juga Korupsi Pasti tau lah Gak mungkin gak Tapi apakah saya mau jeopardize my reputation Untuk itu Satu Yang kedua Gue bilang bos gue yang presiden aja Gak gitu-gituan Masa gue gitu-gituan Kalau kau waras ya kira-kira begitu Tapi kan tetep aja pak ada yang dari pemerintah korupsi tetep aja Ya itu yang kubilang tadi Dan kita juga harus tau-tau memang Susah ngomong ya Ya saya Ya paling tidak di diri saya lah Saya berikan contoh Pada yang lebih muda Ya mudah-mudahan mereka nyontoh Tapi what is your purpose ya pak? Sekarang bapak tadi ngomong nih Saya usia udah 73 tahun Bener ya? Ya 73 tahun Sebenarnya My father My father passed away when he 73 Jadi saya ngeliat bapak saya keinget sama rumah ayah Dan my father actually passed away Karena menurut saya pada saat itu udah pensiun Gak ada kerjaan Jadi akhirnya dirumahnya gak ngapa-ngapain gitu Maksudnya I mean you need work kan You need to move gitu Nah di usia 73 tahun mbak What is your purpose of life? Ya saya pikir dengan segala macam pengalaman yang Tuhan kasih Talenta yang Tuhan kasih sama saya Dan dikasih peluang ini Ini kan anu misteri of life Daddy this is misteri of life Saya ini prajurit profesional loh Gak banyak maaf ya Waktu sejaman saya Yang mengalami pendidikan pasukan khusus Seperti saya banyak gak banyak Ini mungkin berapa ekor Mana saya kebayang hari ini Saya ngomongin covid Ngomongin ekonomi Ngomongin ini Gak pernah kebayang sama sekali itu Jadi saya melihat flashback kepada hidup saya Oh iya This is not ambition pak Ya ambisi pastilah kita ambisi pengen jadi somebody gitu loh ya Tapi not here gitu Ya tapi sekarang setelah saya lihat ke belakang Oh makanya pesan saya kepada anak-anak saya Udah kau kerja keras aja deh Dan kepadanya setok pandu semua itu udah Gak usah aneh-aneh kamu Kerja keras Kalau kau mau jadi kau jadi Kau mau jadi apa? We don't know Anything could happen to you Nanti kau paksa-paksain kau malah check out lebih cepat Serius that Jadi just do it the best you know Ya kita gak tau Jadi karena kau cemburu Tiba-tiba misalnya orang yang lihat karena malah Saya presiden Dulu Apa Hanya wali kota di Solo Misalnya orang bilang Kok bisa Gue udah general Gue udah politisi Gue udah gini Di Jakarta Dia hanya di kampung Kok malah dia terus gubernur jadi presiden That's mystery of life That's mystery of life Orang bilang Jokowi itu apa Islamnya Nah waktu beliau masih Wali kota Datang ke rumah saya Udah sholat-sholat aja Dan waktu sholat beliau sholat Tanya Dimana sajadah Apa Sajadah Dimana tanda sholat Udu Apa Sajadahnya minta dari ajudan saya Dia sholat Diam-diam Dulu itu Mana pernah predik mau jadi Jadi presiden Masih wali kota Berarti Bapak kalau ngeliat Pak Jokowi dihina Bukan dikritik nih ya Dihina Dengan Bapak melihat Pak Jokowi dari dulu seperti itu It hurts Ya saya pikir gak adil gitu loh Saya sediap lagi kalau Yang mengkritik menghina itu Orang-orang intelektual katanya Orang yang terpelajar Sayang gitu loh Sayang Saya apa sih kepentingan saya Gak ada yang mau apa-apa kok Mau naik pangkat Pakat Tapa Sudah semua saya dapat Saya hanya ngabdi Dengan segala talenta kesempatan berikan Tuhan Buat Ya Republik ini Dan saya pikir saya bisa bikin banyak kok Kenapa saya gak Dan saya mau warisin kepada anak-anak muda Supaya mereka lebih baik dari saya Supaya mereka jangan ada pikiran-pikiran jahat Dengan bekerja dengan hati Jangan busuk hatinya Itu aja Kekayaan kamu mau kayak berapa sih Jadi Ibu mati Lah lu mati lu liat tuh ada yang kartanya dibawa mati tuh Gak ada Itu dia liat di Kalibata yang punya duit banyak-banyak itu Check out tuh ya kalau Islam dia bawa kafan aja Iya bener Kalau yang Kristen ya bawa dia cuma peti mati aja udah selesai Paling beda ukuran peti mati sih Pak Iya Nanti orang seminggu apa Seminggu kelamaan dua hari wah sedih Tiga hari orang udah sibuk Eh kita mau kemana lagi Dan lupa itu yang mati That's it As simple as that Wow You see a life as a mystery ya Oh iya mystery of life Jadi ngapain kamu sampai berkelahi Sampai Mau hujat-hujatan bunuh-bunuhan Ngomong dengki-dengkian Kamu gak tau Tuhan tuh maunya apa You never know You cannot predict anything Oh aku nanti mau dari sini sini ya sini Saya ngerti mau ngurusin covid ini ya gak ngerti lah saya Mau saya sibuk ngurusin lagi sama si Saya tau itu investasi baru dari negara lain ke Indonesia Tiba-tiba presiden telepon malam Eh pagi-pagi Pagi-pagi hari Minggu saya ingat itu Pak Luhut gini-gini besok ini ya Saya bilang wah kok Itulah Saya bilang jadi saya titip pada anak-anak muda Ya mungkin non-noso ini Saya titip nih sebagai orang tua Be yourself Be yourself Do your best Dan punya hati yang baik Punya hati yang baik Is that the key? Punya hati yang baik Ya punya hati yang baik Kau bagaimana bisa buat baik sama orang Buat baik aja Kenapa sih? Kamu gak rugi kan buat baik Dan pasti alam itu The universe Pasti alam itu membantu kamu It's a matter of anu aja Time aja Oh you believe that Oh ya saya believe it so much Because I do believe that Saya percaya dengan hal tersebut soalnya Jadi Orang pikir gini Saya kalau mau mati Dua berapa kali mati nih Dulu di operasi di tim-tim Berapa kali mau check out Ya gak check out Check out Mau naik helikopter lah Nah inilah Akhirnya saya pikir-pikir Saya pernah satu ketika doa Saya tuh Karena helikopter kami Sudah sampai Saya pikir udah Sebab the crash Saya hanya doanya Cuma satu aja Karena saya udah Hopeless pilotnya udah teriak Sudah segala macam doa Dibaca sama si Mekaniknya si kru Apa mekanik kita nih Saya tuh hanya doa Ya hanya satu aja doa saya Tuhan kerendamu jadilah That's it Ya if you die, you die Tapi tiba-tiba ada Lobang Tuk Masuk kita disitu Pilotnya turun Itu pack of life Itu sorry Pada saat kejadian Saya cuma penasaran Pada saat kejadian itu Bapak turun And what do you feel? Saya pikir ya Kan saya masih kapten Masih muda Boleh juga rupanya Gini-ginian gitu Saya pikir Saya kapten Konkopasus Masih muda nih Wah Masih gagah banget lah Masih ceking lah Masih Maksudnya gak ada Lemaknya gak ada Jadi itu aja Boleh juga maksudnya Rupanya mau mati itu ya gitu Jadi Orang semua teriak itu Yang namanya mekanik saya Sudah baca doa Segala macam doanya Itu bapak gak teriak? Nggak Saya Mereka bilang Pak untung bapak gak panik pak Kalau bapak panik Kita gak tau lagi ya pak Panik apa? Panik Di pesawat itu Saya tenang aja Kamu liat di Tuhan Ya itu kejadian Dalam hidup Tapi anda aneh pak Kenapa aneh? Lah Masa gak teriak? Nggak Iya saya naik kora-kora aja teriak Pernah dibawa kedufan gak sih? Coba kedufan Jadi Yang mau saya bilang itu Jadi hidup itu memang aneh Jadi memang banyak misterinya Semua adalah Jadi kalau kau bermimpi dulu jadi presiden Tiba-tiba kau yang mimpi Tiba-tiba yang jadi orang yang tidak kau enggak apa-apa Yaudah Yaudah So what? Masa lu mau bunuh diri gara-gara itu? Atau mau njelek-jelekin dia Seolah-olah lu yang paling hebat Because whatever you do Kalau memang ending-endingnya enggak Ya sudah gitu ya Nggak bisa ngapa-ngapain lagi Wih Oh dia ada foto Iya tuh Ketimbang jadi menteri lebih enak jadi tentara Mimpi saya jadi pasukan khusus Oh iya ini saya sejak lihat RPKD mendarat di Pakanbaru Tahun 58 Waktu itu menerbit lapangan terbang Simpang 3 Itu sebabnya saya pengen loreng ini Tapi loreng dia yang pakai dulu Loreng yang bulat-bulat kecil Terus saya bilang saya harus masuk pasukan khusus RPKD waktu itu Dan di mimpi saya Saya mau bikin pasukan elit sendiri gitu Kejadian apa? Kejadian Gultor itu saya bikin Oh Iya Iya itu Kan masih kurus ya itu Itu Bapak ya berarti Yang mana? Itu keberapa kan? Ya ini saya nih Lagi memegang rokok apa itu Bapak? Oh enggak Saya enggak ngerokok Itu Bapak? Oh iya Waktu ngerokok Masih mudah itu ngerokok itu Bapak Sampai kapten saya ngerokok Itu letnan satu Sampai kapten? Iya Tapi saya berhentinya merokok Ya karena tim-tim Ya karena di operasi tim-tim saya bilang gak boleh merokok Karena? Ya saya musuh akan bisa cium ke berokok Jadi saya bilang sama anak musuh saya gak boleh merokok Karena saya bilang gak boleh merokok Saya berhenti merokok juga Sampai akhirnya ketulusan Sampai sekarang ketulusan Musuh mencium bau rokok? Iya karena berhari-hari Dia lebih sensitif gitu Jadi makanya saya di Kopassus dulu Bikin peraturan gak boleh merokok Waktu operasi di tim-tim gak ada Saya hukum yang merokok dulu sana Ini beneran musuh bisa mencium bau rokok? Ya bisa Dan kamu pun kalau sudah 10 hari 2 minggu 3 minggu di hutan You can smell it Oh because you become very sensitive Ya sensitive To smell Iya Oh jadi kayak orang lacak dimana Itu makanya ada latihan yang disebut latihan apa namanya Penjejakan Jadi tracking itu Kamu juga bisa menjejak Ya dari ranting patah Jejak kaki Terus saya waktu di Kalimantan Masih cekeran itu Ya kaki Setelah 3 bulan jadi kuat juga Jadi lingkungan juga yang ngajar Saya tuh pernah baca ya bahwa Kita tuh manusia tuh akhirnya Bentuk kaki kita itu terjadi karena Sepatu Iya betul Karena harusnya gak seperti itu Bisa jadi gak? Ya melebar dia kan Tapi karena terus generasi-generasi-generasi pakai sepatu Ada satu Bukan budaya Satu tempat gitu pak Dimana rakyat pribuminya Itu kakinya bisa nyengkram loh pak Bisa jadi Karena dia-dia kami dari dia They never know the technology Jadi berubah kakinya That's amazing That's amazing Keren pak Anda luar biasa pak Pak sebelum saya tutup nih pak Pertanyaan terakhir Kenapa WNA masih bisa masuk pak Di PPKM pak Kalau ke Jakarta kan tidak Sebenarnya Kalau ke Jakarta datang Dia harus Dapat vaksin Apa sertifikat Oke Kedua Dia harus swap Swap dari negaranya Swap disini Dan 8 hari Sekarang peraturan baru tadinya 5 hari Sekarang kita bikin 8 hari 8 hari Iya Gak ada yang salah itu Jakarta juga tidak masuk Maksudnya Maksudnya gak masuk Jakarta Iya masuk Jakarta Dia gak mesti begitu Kalau tadi Ada orang yang mau datang kemari Oke Kalau kita yang ke Singapura Sekarang dikasih 12 hari Ya kita Mereka yang kemari Kita kasih 8 hari Kenapa 8 hari Ada hitungannya Karena kita hirtung Masa inkubasinya Masa inkubasi itu Antara 8 Sampai 10 hari Kenapa kamu ketawa Ya sekarang mesti ilmiah Jadi saya Yang ngomong ini dad Bukan saya Jadi nanti kamu bilang nih Ini Pak Luhut nih Sok ngerti-ngertian Enggak Saya juga gak ngerti Saya di briefing Mana anak muda Mau nikah itu Dia bilang pak Kenapa mesti Berapa hari Dia bilang gini pak Kalau mau 12 hari Tapi kalau 12 hari Terlalu lama pak Kalau 8 hari Itu Sudah Oke Kenapa dengan swap Jadi datang di swap Setelah 8 hari Di swap lagi Baru kita bisa discharge Saya ketawa Karena saya ngeliat foto bapak Tadi waktu muda Terus jadi kopasus Jadi apa Jadi apa Saya ngebayangin Kalau saya jadi anda Saya gak pernah mikirin Gitu kan Gue latihan Tiap hari nembak Jalan Gitu kan Nyari musuh Sekarang saya tahu Tentang Iya Saya bilang mystery of life Mystery of life Saya instruktur nembak Makanya Saya itu yang menciptakan Nembak Teori-teori nembak Di kopasus Ya Oh Teori nembak di kopasus Ya Jadi Macam-macam Gak nembak Ada namanya Reaksi 1 Reaksi 2 Reaksi 3 Sampai reaksi 5 Itu saya yang ciptakan dulu Kasih saya satu contoh Ya nembak Bagaimana kamu Nembak misalnya Dengan sasaran-sasaran terpilih Bagaimana sasaran-sasaran bergerak Bagaimana kamu bergerak Nembak reaksi Oke Iya Are you still doing it Pak? Ya sekarang gak lagi Tapi kalau saya praktis ya Barang beberapa hari Mestinya sih Masih oke lah Kemarin saya coba Masih Masih oke Lumayan lah Gampangan lawan beginian Atau gampangan lawan musuh sih Pak? Iya Beda ya Lawan musuh Mungkin saya kira masih bisa kita hitung Ini kita gak bisa ngitung Iya betul Bisa kapan saja Kita bisa terkena Iya betul Nggak ada yang Jadi makanya saya himbaw Bener-bener saya himbaw deh Untuk anak-anak muda Kalian juga lingkungan kalian Ingatin deh Kalau kau kan mau jadi manusia Jadi pemimpin satu ketika Jangan sembrono Jadi kalau sudah ditentukan oleh itu Ikuti aja Itu disiplin itu Ya I think by now Kita semua harus berkorban Intinya begitu Ya semua berkorban Istri saya itu udah komplain Tujuh keliling itu Gak pernah berani keluar rumah Gak pernah berani keluar rumah? Lah yang takut juga Kan istri saya umur 72 tahun juga Mau jalan 72 Kan umur-umur sangat rentan Gak apa-apa kalau begitu pulang Ya saya mandi dulu Langsung begitu Berjanji loh Mandi dulu Gak boleh ketemu Ini kan juga Jadi kebiasaan baru Dedy Gue mabini Gue dulu Kalaupun datang Pup-pup gitu Sekarang gak boleh Sekarang mana Jadi Begitu saya pulang ke rumah ini Nanti nih Langsung buka baju Kamar mandi Mandi Tapi pak ya Satu hal yang menarik pak Saya nih ngerasain Bahwa di masa pandemi ini pak ya Saya tuh malah jarang flu loh pak Sama Karena saya pake ini Iya karena jadi bersih semua Semuanya Ini saya pake Anur kau ini Apa namanya Sarung ini Ini nih Menurut saya sakti banget Kenapa pak Saya yang pagi-pagi dulu itu Kalau pagi-pagi dulu Saya langsung meler itu Nah ya kan Bangun pagi kan Langsung kan Sekarang pake ginian Gue gak pernah meler lagi Jadi gak pernah gue lepas ini Tuh Walaupun kadang setok tuh Suka negor juga Saya suka lupa-lupa juga Dia suka Karena kalau gitu Teks Pak maskernya pake Pake lagi Saya bilang nih Toko palah kau Tapi yaudah Saya pikir bener juga Ya tapi itulah hidup Kita jangan malu juga Ditegor sama yang lebih muda Ya jadi pemimpin itu pun harus berani Menerima pendapat dari yang muda Ya betul Emang kita superman bisa bener semua Enggak juga kan Enggak tau semuanya juga pak ya Enggak dong Saya terima kritik Tapi kritiknya tuh yang Yang jangan menghina Jangan menghina lah Jangan ngata-ngatai Iya kayak kamu udah pengalaman aja lu Iya Lu ada disana lu Pusing juga lu Aduh Udah lah deh Makanya saya bilang tadi Kemarin kapan saya ada Oh ada Saya dengan anu Pimpinan Anu Pimpinan Apa namanya itu Pimpinan Pempret Interview saya Saya bilang Ya saya doain anda Supaya satu ketika masuk pemerintah Nurasain tuh Nanti saya bilang Oh pak tapi media sekarang Kacau balo Nggak daddy Saya bilang Kamu gak gampang I'm telling you No easy lah Bener lah Ini kungfunya itu Macam itu langit ke langit Ketujuh itu Iya Saya karena gak ada urusan aja Saya udah capek juga Lihat Kadang-kadang saya lelah Makanya saya bilang Saya bilang Pak kalau gak dipecat Gak bisa pak itu Iya Bener Pak gimana pak Semua peraturan ada Masih juga gak jalan Jadi gimana Pecat Saya bilang Keluar tentara saya Presiden bilang Presiden tuh Anu juga Setuju Jadi Saya bilang Pak cacape Udah ngomonginya Jalan-jalan Dimanain pak Saya bilang Iya Mau gak mau ya pak ya Paham Biar pak jelas pak gitu Nah itu yang saya bilang Presiden tuh hebatnya Coba yang lain belum tentu Nanti kan Takut Mikirin ini Mikirin nama baik Ini kawan ini gak ada takutnya Saya lihat Bagus I love it Luar biasa pak Jokowi Luar biasa Tapi pak terakhir nih pak Karena udah hampir sejam Bapak juga harus jalan Katanya pak Saya sih sebenarnya Kalau ngobrol gak bisa stop pak Tapi yaudahlah Bapak harus jalan Katanya tadi udah diperingatkan Jum 7 katanya ada sesuatu pak Terakhir nih pak Saya gak setuju Kalau bapak pensiun Ya Karena Saya berpikir Bisa saja abis covid ini pak Aliens turun pak Kamu alirannya si setok Oh bener gak bro Bener gak Ya kan Abis covid The pandemic Apalagi yang kurang Aliens upo turun Ada temannya si setok Nama si Randy Randy itu aliran alien Sama kayak kamu Jadi dia bilang Pak ini sebentar lagi Ada agama baru pak katanya Agama apa itu Agama alien gitu Tuh bener pak Di Amerika NASA udah ngeluarin pesawat Iya tapi jangan itulah Jangan jauh jauh situ lah Depan saya tuh banyak anehan Ada si Jody Jody sama juga Manusia-manusia yang alien juga itu Manusia alien gitu Tapi bapak dikit-dikit Percaya dong Oh iya Saya Aduh ini asik banget Tiba-tiba nih ngomongin ini Saya sih agak-agak percaya pak And I know when they come They will not come in peace Ya enggak lah Kita liat aja lah Tapi teknologi mereka Pasti jauh lebih bagus Masalahnya Alusi standar Tidak ada gunanya Saya kalau udah liat Begitu beneran pak Turun udah pak Saya ditembak laser Mati-mati Udah liat tau Ada beneran Gitu Yaudah lah Tapi saya gak mau bahas itu Dengan pak lu Nanti jadi masalah baru Ntar kamu disomasi lagi Jangan dong Somasi Kenapa bilang ada alien gitu Wah iya lu bisa lho pak Sekarang semua orang Baperan pak Saya tuh sampe Terakhir kali posting di instagram Saya bilang gini Udah Indonesia jangan baper Kita udah stress Iya bener itu Sekarang siapa yang gak stress Tanya Makanya pak Ketika disomasi pak Saya bukan masalah bener atau salah Itu kontennya kan bercanda Ya bapak udah tau lah Tadi kontennya bercanda Saya tetap minta maaf Tetap minta maaf Dan saya bilang gini Ini bukan masalah bener atau salah Kita udah stress semua Kalau dipanjang-panjangin Saya ngelawan lagi Aduh Udahlah Jangan lah Udahlah salah ya Udahlah minta maaf Udahlah begitu aja Udahlah beres pak Itu udah stress pak Udahlah minta maaf Aduh Tadi Udahlah Dibilangan lu Saya mau Udah selesai Saya mau titip satu aja Siap Kita semua Yang dengar ini Ayo Kita galakkan tadi Kepatuhan Terhadap protokol kesehatan Kepatuhan terhadap protokol kesehatan Itu Itu aja sih Dan kalau belum Anda vaksin Vaksin deh Vaksin cukup kita Gak ada kurang vaksin kita Bulan ini Kita akan 30 juta Vaksin Dalam bulan depan Agustus Kita akan 45 juta Vaksin Jadi gak ada masalah Nah Kalau Anda divaksin Probabiliti Anda untuk mati Itu Maaf ya Untuk check out Itu lebih kecil Jauh lebih kecil Daripada Anda Tidak divaksin Jadi Dan Lebih dari itu Penularan Orang lain Itu Pasti akan Juga jauh lebih kurang Jadi Melindungi diri sendiri Melindungi orang lain juga Dan kemudian Kalau Anda tidak suka Sama orang Kritik aja Dengan elegan Tidak pulsur dengan Cara-cara yang Tidak terpuji Karena itu Merusak dirimu sendiri Jadi Bekerjalah dengan hati Berbuatlah dengan baik Karena hidup ini Penuh misteri Mystery of life Jadi Kalau Anda yang masih muda Masih panjang jalanmu Titip Dari saya Sebagai Seniormu Atau sebagai yang lebih tua Itu aja Siap Siap Terima kasih Pak Rood Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jujur aja Dan ini ngobrolnya Udah kemana-mana Saya sih Sebenarnya Pengen ngobrol banyak Karena saya ingin tahu A lot of things About you Including the aliens Alien You can discuss later Some day About aliens Iya kan Pak Hopefully One day saya ketemu bapak lagi Terus kita bisa ngobrol banyak lagi Selain itu Sehat Titip salam buat keluarga Buat ibu Titip salam juga Kamu punya tetap Harus Pak Saya buka sendiri Sehat terus Pak ya Sehat terus Pak Terima kasih banyak Pak 5 4 3 2 1 And close the door Sampai jumpa